Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali pada mata kuliah medan elektromagnetik kali ini kita akan membahas tentang review faktor diferensial sebelum kita melanjutkan pada persamaan Maxwell dalam bentuk turunan kenapa kita perlu membahas persamaan Maxwell dalam bentuk turunan selain dalam bentuk integral seperti sebelumnya karena pada bentuk integral itu kita lebih mudah untuk menggambarkan atau meintegrasifikannya secara fisik dan digunakan untuk menggunakan beberapa istilah yang berhubungan dengan medan magnet dan listrik dari sumbernya sedangkan untuk melakukan perhitungan kita tahu bahwa melakukan integral itu cukup sulit untuk dilakukan bahkan beberapa kasus sangat sulit tidak mungkin dilakukan secara hitungan tangan manusia seperti itu khususnya juga pada komputasi lebih mudah melakukan turunan atau diferensial dibandingkan melakukan integral sehingga bentuk persamaan Maxwell dalam bentuk turunan itu dapat menyelesaikan masalah medan listrik dan medan magnet secara lebih luas khususnya nanti penggunaannya dalam komputasi kita ingat kembali tentang faktor diferensial kita ingat kembali tentang faktor diferensial misal kita punya faktor LU, X, U, A, X ditambah Y, U, A, Y ditambah Z, U, A, Z isinya disini faktor 3 dimensi maka kita memiliki diferensial atau turunannya adalah DL per DU itu adalah masing-masing turunan dari komponen-komponennya perhatikan bahwa faktor DL per DU itu merupakan garis tangan atau gradient terhadap kurva C tersebut jadi kita misalnya punya suatu kurva C disini lalu kurva C itu digambarkan menggunakan suatu faktor posisi yang yaitu LU maka kalau kita ingin melihat turunannya adalah kita ambil titik terdekat dari LU pada titik P1 disebut saja LU pada titik P2 ini nah sehingga ini garis ini ini adalah garis tangan yaitu DL per DU atau perpindahan dari P1 ke P2 jadi kalau kita ingin menentukan faktor satuan dari garis tangan pada kurva yang diberikan oleh parameter T berikut pada T sama dengan 2 nah disini kita menggunakan suatu parameter T jadi untuk menggambarkan atau mentransformasikan bentuk 3 dimensi X, Z ke dalam bentuk 1 dimensi T sehingga lebih mudah dilakukan penurunan atau diferensial yang pertama adalah dari X, Y maupun Z ini kita bisa langsung turunkan terhadap T jadi 4AX ditambah 2T AY ditambah 2T-6AZ masing-masing ini ditubunkan terhadap komponennya dalam bentuk parameter T sedangkan faktor satuan itu besarnya adalah faktornya dibagi dengan panjang faktornya jadi faktornya itu yang ini 4AX ditambah 2T AY ditambah 2T-6AZ lalu dibagi dengan panjangnya pada T sama dengan 2 jadi tinggal dimasukkan atau substitusikan T sama dengan 2 maka kita dapatkan panjangnya adalah sekian yaitu disini adalah faktor satuan pada T sama dengan 2 adalah N sama dengan 2 per 3 AX ditambah 2 per 3 AY min 1 per 3 AZ ingat bahwa faktor satuan adalah faktor yang hanya mengandung informasi arah yang panjangnya 1 satuan seperti itu jadi faktor biasanya yang ini itu adalah faktor yang memiliki selain ada arahnya juga ada magnitudenya yaitu besarannya sedangkan faktor satuan besarannya adalah atau panjangnya adalah satu-satuan yang biasanya hanya memuat arahnya saja berikutnya adalah gradient fungsi skalar jadi terdapat 2 bentuk turunan yaitu gradient dan juga nanti ada divergensi nah untuk gradient misalnya kita punya suatu medan skalar pada perubahan seluruh di ruang 3 dimensi besarnya suhu pada titik P1 X, Y, Z dan T1 adalah X, Y, Z sorry besarnya suhu pada titik P1 adalah T1 dan besarnya suhu pada titik di dekatnya sebut saja P2 yaitu adalah perubahan terhadap delta X, delta Y, dan delta Z sebut saja yaitu adalah T2 maaf ini haruannya bukan T1 tapi T2 jadi kita asumsikan mungkin di suatu ruangan lalu kita memiliki pendingin pada ruangan tersebut nah tentu perubahan suhu yang terjadi itu tidak serta-merta misalnya di semua titik sama jadi ya pasti yang lebih dekat dengan keluaran pendingin atau lebih dekat di mulut pendinginnya itu misalnya AC itu akan lebih cepat dingin dibandingkan titik atau sebut ruangan yang lebih jauh dibandingkan titik pendingin tersebut dalam hal ini bahwa nah sebut saja persamaan perubahan persamaan suhunya itu memiliki suatu nilai tertentu tergantung dari posisi titik tersebut berada pada ruangan tersebut sebut saja T1 dan juga sebekatnya adalah T2 maka kalau kita melihat hubungan T1 dan T2 dengan menganggapnya sebagai fungsi kontinu nah disini kita bisa melihat bentuk yang seperti ini adalah T2 merupakan T1 ditambah dengan perubahannya terhadap X terhadap Y dan juga terhadap Z untuk order pertama dan juga berikutnya untuk order kedua dan seterusnya untuk turunan order yang serupa nah setelah matematis bahwa turunan order yang lebih tinggi itu akan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan order yang pertama order 1 maka kita bisa dekati nilainya ini untuk delta X menuju 0 delta Y menuju 0 dan delta Z menuju 0 itu menjadi bentuk hanya menggunakan order pertamanya saja yang ini dan order ke 0 dan order pertama sehingga delta T atau perubahan suaminya adalah T2 min T1 sama dengan 2T per 2X pada titik P1 delta X ditambah 2T per 2Y pada titik P1 delta Y ditambah 2T per 2Z pada titik P1 delta Z intinya untuk H gradien sebenarnya adalah menjemlahkan masing-masing turunan setiap komponennya dengan konsep limit ketika nilai incremental mendekati 0 perubahan differential temperatur delta T bentuknya adalah menjadi seperti ini nah kalau kita pisah Dx, Dy, dan Dz terhadap masing-masing arahnya sehingga bentuknya adalah yang ini dan yang kedua adalah yang ini ini adalah Dt per 2X Dt per 2Y dan Dt per 2Z didotprodukkan dengan Dx, Dy, dan Dz terhadap masing-masing arahnya nah kita tahu bahwa Dt itu adalah yang ini yaitu Dx, Ax atau yang sebelah kanan Dx, Ax Dy, Ay ditambah Dz, Az sedangkan bagian pertama itu yang akan disebut sebagai gradient dari temperatur atau disingkat grad T jadi gradnya nah maka kita bisa menyatakan disini perubahan diferensial pada temperatur dapat disulis sebagai Dt atau juga grad T dot D-R atau disebutkan sebagai grad itu adalah nabla T dot D-R dengan ini umumnya banyak yang seling menyebutnya dengan DL di Indonesia tapi di luar itu disebutnya sebagai nabla merupakan operator dari vektor diferensial yaitu masing-masing turunan terhadap komponennya jumlah dari masing-masing turunan terhadap komponennya untuk koordinat yang lain ini sepertinya salah ketik lagi ini harusnya Rho untuk koordinat silindal maka bentuk nabla dari T adalah dot per dot Rho A Rho ditambah satu Rho dot per dot pi A Rho ditambah dot per dot Z A Z sedangkan untuk bentuk gradien bola bentuknya menjadi seperti ini ini bisa nanti tinggal ditambahkan tinggal diubah T atau distribusikan T contoh soal tunjukkan bahwa jika titik P1 dan P2 berada pada satu bidang dengan temperatur yang konstan maka dot T adalah vektor yang tegak lurus pada bidang tersebut jadi tadi kita melihat bahwa jadi dianggapnya dalam suatu ruangan ternyata ada suatu suatu garis ini mungkin garis atau bidang yang ternyata perubahan temperaturnya itu akan selalu sama jadi kalau misalnya P1 naik P2 pun ikut naik dengan nilai yang sama artinya dia selalu sama mungkin dengan jarak yang bisa dikatakan jarak yang sama dari radius AC atau dari pendinginnya sehingga suhunya akan naik ataupun turun secara bersamaan dan besarnya pun sama nah disini dikatakan bahwa kalau misalnya titik P1 dan P2 itu suatu bidang dengan temperatur konstan artinya apa? artinya DT akan menjadi 0 karena temperaturnya tidak berubah kita lihat disini DT akan menjadi 0 perubahan temperaturnya adalah 0 tidak berubah DT sendiri rumusnya adalah nabrate dot dr dan disini kita tahu bahwa dot product hanya akan bernilai 0 itu kalau untuk dot product itu kalau sudutnya adalah 90 derajat jadi kalau dr nya sendiri dr nya dr nya sendiri itu selisih titik V1 dengan P2 maka yang 90 derajat pada bidang pasti adalah nabrate nya yang tegak lurus dari dr nya nah sini tegak lurusnya dari dr pada bidang ini karena nabrate ini tegak lurus pada bidang yang memuat titik V1 P2 maka nabrate disebut sebagai vektor normal dari bidang tersebut atau vektor yang tegak lurus pada bidang contoh berikutnya tentukan sudut yang dibentuk antara bidang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 dan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3 pada titik 2 min 1 2 nabrate kita sudah melihat bahwa kalau titiknya itu memiliki det sama dengan 0 maka nabrate itu adalah selalu tegak lurus atau merupakan vektor normal dari bidang maka kita bisa mengetahui vektor normal dari suatu bidang dengan melakukan turunan pada masing-masing komponennya di X Y maupun Z jadi disini yang akan kita cari untuk menentukan tersebut yang dibentuk antar bidang adalah kita cari vektor normal dari kedua bidang tersebut untuk yang X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 itu adalah lingkaran yang ini dengan jari-jari 3 sedangkan untuk Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 3 itu adalah bentuk yang warna biru ini yang seperti apa ini seperti istilahnya parabola yang bentuknya parabola 3 dimensi paraboloid seperti itu ini bisa digambarkan menggunakan geogibla.org langsung saja di search di google maka bisa kita melihat penggambarannya seperti itu pada titik 2, min 1, 2 yaitu titik admin jadi kita cari untuk menentukan tentuk sudutnya antara kedua bidang ini maka kita cari dulu faktor normal masing-masing bidang tersebut di titik A jadi yang ini ini kan kelihatan oke kita lihat faktor normal terhadap permukaan S1 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat minus 9 pada titik 2, min 1, 2 adalah ini yaitu nabla dari fungsi yang ini nah ini pastikan semua X Y dan Z berada pada satu sisi yang sama lalu kita nablakan atau digeradkan kita dapatkan 2X AX ditambah 2 Y AY ditambah 2 Z turunkan pada masing-masing komponennya sehingga didapatkan disini pada titik 2 min 1, 2 adalah 4AX min 2 AY ditambah 4AZ sedangkan faktor normal pada permukaan S2 sekali lagi X, Z dan Z ini harus pada satu sisi yang sama walaupun walaupun pada soal disini Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 3 maka Z kita harus pindahkan dulu ke sebelah atau ke sisi yang sama dengan X dan Y nah disini S2 maka kita gradkan jadian dari S2 tersebut adalah 2X AX ditambah 2 Y AY dikurangi AZ dan pada titik 2 min 1,2 adalah 4AX min 2 AY min AZ nah sudutnya maka kita bisa menggunakan dot product dot product antara kedua faktor normal dari kedua bidang tersebut nah besarnya adalah seperti ini ini adalah panjang ini panjang dari faktor normal bidang 1 dan ini panjang dari faktor normal bidang 2 dikos alfakan nah kita tinggal hitung panjangnya ini adalah 6 dan yang disini adalah akar 21 kos alfa sehingga kos alfa sama dengan 0,5819 atau arcos kosinus alfanya adalah 54 derajat berikutnya adalah sifat konservatif dari gradient konservatif menyatakan bahwa kalau energi konservatif energi tidak dapat dimustakan dan tidak dapat diciptakan berikutnya bahwa ada suatu keadaan jika dia kembali ke titik awalnya maka nilainya adalah sama dengan 0 di integral garis gradient untuk setiap fusi skalar pada kurva tertutup adalah 0 ini penjelasannya ada dijelaskan pada matematika teknik bahwa untuk integral tertutup dan kalau yang integrannya atau yang diintegralkannya itu merupakan gradient maka nilainya akan sama dengan 0 dan ini penelitiannya kalau misalnya ininya dpi jadi sebenarnya bisa kita melihat bahwa kalau misalnya dari p1 dari ini l1 ke p2 dan juga l2 nya adalah lalu balik lagi ke sini ke l2 maka ini bernilai akan sama dengan 0 seperti itu ini kasusnya integral tertutup garis ini hanya berlaku kalau yang diintegralkannya ini berupa gradient laju perubahan maksimum suatu nilai skala T adalah selalu ke arah nabla T dengan nilai maksimum laju perubahannya adalah panjang nabla T ini adalah perubahan maksimum karena kita bisa melihat kalau misalnya laju perubahan maksimum artinya ini apa namanya dia akan maksimum kalau kos alphanya bernilai 1 sedangkan ini adalah fact kos alphanya bernilai 1 sehingga nilainya adalah delta T sorry nabla T nah kebalik ini untuk nabla kibernilai maksimum maka kos alfa harus bernilai 1 atau alphanya akan sama dengan 0 artinya nabla T dan N memiliki arah yang sama jadi itu untuk perubahan maksimum jadi misalnya kita memiliki suhu T1 pada titik T1 kita bisa menentukan perubahan maksimum suhu tersebut artinya dia yang meningkat paling tinggi ke arah mana dengan arahnya itu adalah akan sama dengan nabla T dan besarnya adalah panjang dari nabla T tersebut suatu fungsi skalar yang independen terhadap waktu untuk temperatur pada ruang tiga dimensi diberikan pada persamaan berikut jadi anggap aja suhunya pada suatu ruang itu memiliki fungsi 3x ditambah 2x yz min z kuadrat min 2 tentukan faktor satuan normal pada isotermal permukaan temperatur konstan pada titik 0,1 2 jadi kita ingin melihat keadaan isotermal sebut saja ada suatu bidang atau permukaan yang temperaturnya akan selalu konstan akan selalu sama tentukan faktor satuan normalnya pada titik 0,1 2 tentukan laju perubahan maksimum temperatur pada titik tersebut untuk isotermal permukaan temperatur konstan maka dia akan memiliki arah yang sama dengan nabla T vektor satuannya adalah nabla T sini dan karena kita ingin menghitung vektor arahnya saja maka kita menggunakan vektor satuan yaitu nabla T dibagi dengan panjang nabla T maka kita dapatkan pada titik 0,1 2 adalah seperti ini sedangkan laju maksimumnya yaitu adalah panjang atau magnitude dari nabla T yaitu akar dari 65 berikutnya kita akan membahas tentang yang kedua yaitu divergensi dari medan vektor kalau gradien tadi adalah bentuk skalar dan menghasilkan vektor kebalikannya disini divergensi yang didivergensikan adalah vektor dan menghasilkan nilai skalar divergensi suatu vektor didefinisikan sebagai besarnya aliran keluar flux dari permukaan tertutup kecil persatuan volume dengan volume mendekati 0 divergensi dari f yaitu limit delta v menuju 0 dari f dot ds integral tertutup delta s f dot ds dibagi dengan delta v seperti ini hal ini untuk memastikan bahwa integrasi tersebut besarnya independen terhadap bentuk permukaan yang melingkupinya sedangkan membagian dengan delta v adalah untuk memastikan nilainya independen terhadap volume ruang melingkupnya di suatu vektor merupakan hubungan titik yang menyatakan jumlah aliran keluar flux vektor dari sebuah permukaan tertutup jadi kalau kita belajar tentang divergensi pada matematika teknik nah disini pada medan ini dijelaskan artifisis dari divergensi misal kita punya medan faktor f pada koordinat cartesian x y dan z maka besarnya flux keluar dari permukaan tertutup delta s yang melingkupi volume delta v yaitu delta x kali delta y dan delta z adalah bentuknya adalah seperti ini jadi f ini kita nyatakan integral dari f ini adalah total flux yang keluar ataupun yang masuk yang melewati permukaan tertutup gampangnya misalnya permukaan flux ini kita sebut saja balok atau kudas maka balok memiliki bagian depan bagian belakang bagian atas bagian bawah bagian kanan dan bagian kiri maka total flux nya itu kita bisa menghitung satu persatu yaitu flux yang melewati bagian depan flux yang melewati bagian belakang bagian kanan kiri atas dan bawah nah kita bisa menganggap bahwa permukaan dari masing-masing kubus itu memiliki muka atau arah hadapnya itu adalah keluar dari atau menjauh dari balok tersebut jadi ini lihat arahnya ini adalah arah dari atas ini arah kanan ini arah kiri bagian depan dan bagian belakang nah kalau kita misalnya hitung satu-satu yang memiliki bidang yang sama misalnya kita cari influx yang melewati dari sisi depan dan juga sisi belakang maka bentuknya adalah seperti ini nah ini ax karena dia sebut saja arahnya ke arah x positif nah ini kan x nya ya maka yang bagian depan ini akan ke x positif maka yang bagian belakang karena arahnya ke arah berlawanan maka dianggapnya sebagai ke arah x negatif tentu muka atau arah dari suatu pemukaan bisa kita tentukan sendiri definisinya yang pasti kita tetap konsisten pada satu dalam satu kasus itu kita tetap konsisten apakah dia depan atau dia belakangnya nah disini kita bisa melihat bahwa flux total di bagian depan dan belakang adalah flux depan delta y delta z dikurangi flux yang melewati ke belakang dikalikan delta y delta z berdasarkan ekspansi taylor bentuk ini kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini ekspansi taylor itu sama seperti kasus pada divergensi yang sorry gradient yang sebelumnya tentang suku maka kita bisa menghitungnya dengan melakukan turunan pertama dikalikan delta x sehingga bentuk ini menjadi bentuknya seperti ini do fx per do x delta x dikalikan delta y delta z maka disini kita dapatkan delta x dikalikan delta y dan juga delta z kita lanjut untuk yang dua pasang lainnya yaitu kanan kiri dan atas bawah kita juga disini akan mendapatkan bentuk yang sama itu ada delta x delta y delta z delta x delta y dan delta z yang membedakan adalah bagian depannya yaitu untuk kanan dan kiri untuk arah y untuk bidang xz atau yang menghadap ke y positif ataupun negatif adalah do f y per do y sedangkan untuk yang menghadap ke arah z negatif dan positif adalah do f z dan do z sehingga kalau kita totalkan keseluruhannya bentuknya akan menjadi seperti ini ini bisa kita ubah menjadi delta v maka delta v ini bisa kita pindahkan ke arah sebelah kiri dari seperti ini untuk nilai delta v yang mendekati 0 atau sangat kecil maka persamanya menjadi seperti ini sehingga ini adalah definisi dari divergensi f yaitu total penjumlahan turunan dari masing-masing komponennya ingat bahwa divergensi vektor f akan menghasilkan nilai skalar yaitu dalam kasus ini adalah total flux yang melewati permukaan tertutup tersebut divergensi f dapat ditulis sebagai div f dan notasinya adalah nabla.f jadi bedakan dengan tadi nabla.t t nya itu adalah skalar sedangkan yang ini nabla.f f nya adalah vektor ingat nabla itu memiliki arah jadi nablanya sendiri adalah vektor untuk koordinat cylindrical atau cylinder maka persamaannya menjadi bentuk seperti ini nanti tinggal disubstitusikan saja f nya apa f row f p dan f sedangkan untuk koordinat bola bentuknya akan menjadi seperti ini contoh untuk setiap medan vektor berikut gambarkan representasi flux dan menggunakan representasi divergensi medan vektor tentukan besarnya flux tersebut misalnya A sama dengan Ay kita akan menggambarkan representasi flux nya dan dengan divergensi medan vektor tentukan besarnya kita melihat disini A sama dengan Ay artinya dia hanya mengarah ke Y saja dan besarnya selalu sama konstan sedangkan yang kedua arahnya sama ke arah Y saja sama seperti A tapi besarnya tidak konstan besarnya bergantung pada posisi X dia artinya semakin X nya besar atau misalnya kita gambarkan dalam bentuk dua dimensi semakin ke kanan ke arah X positif maka dia akan semakin besar sedangkan semakin mendekati 0 dia akan semakin kecil flux nya itu di 0 dan tidak ada flux ke negatif untuk X negatif itu kebalikannya X nya akan menjadi negatif dan akan semakin kecil lagi menjadi negatif tapi nilai nilainya itu menjadi besar jadi negatif menunjukkan arah tapi nilainya menjadi semakin besar oke kita akan melihat dulu ini untuk yang pertama yaitu A sama dengan Ay flux ini digambarkan karena dia konstan maka bentuk garisnya ini akan selalu sama jadi kalau kita melihat divergensi artinya kita diturunkan terhadap masing-masing komponen ya diturunkan terhadap X terhadap X karena tidak ada yang Y diturunkan terhadap ini menjadi 0 maka kalau disini nilainya akan sama dengan 0 artinya apa kalau kita membuat suatu permukaan tertutup disini maka jumlah yang masuk itu akan sama dengan jumlah yang keluar sehingga ini bernilai 0 sedangkan untuk soal yang kedua disini X B sama dengan X I kalau kita divergensikan ini div B maka X diturunkan terhadap Y adalah 0 ini pun sama jadi divergensinya adalah 0 karena kalau kita membuat suatu permukaan bertutup jumlah flux yang masuk itu akan sama dengan jumlah flux yang keluarnya jadi akan sama dengan 0 nah tapi bentuk fluxnya disini akan berbeda lihat bahwa semakin ke kanan fluxnya akan semakin padat yang mendadakan kepadatan flux itu adalah besar besar atau intensitas dari fluxnya tersebut sedangkan yang ketiga yaitu C sama dengan X AX kita lihat C sama dengan X AX nah disini menandakan bahwa fluxnya itu menghadap ke arah X tergantung nanti X positif atau X negatif kita melihat hanya satu sisi di sisi yang positifnya dulu ini adalah cerminannya semakin ke arah X semakin ke arah kanan maka bentuknya itu akan semakin besar jadi kita melihat disini adalah renggang nah semakin ke kanan ini menjadi semakin sempit semakin kanan lagi ini akan menjadi semakin sempit kembali itu adalah representasi untuk X AX kalau misalnya kita divergensikan X AX X diturunkan terhadap X adalah satu dia positif artinya lebih banyak flux yang keluar dibandingkan flux yang masuk jadi kalau kita tempatkan tadi seanggap saja balok disini maka kita melihat bahwa perbandingannya flux yang masuk ke permukaan tersebut lebih sedikit atau dibandingkan flux yang keluar atau flux yang keluar lebih banyak dibandingkan flux yang masuk jadi kalau nilai dari divergensi itu adalah positif artinya adalah flux yang keluar lebih banyak dibandingkan flux yang masuk kebalikannya kalau dia negatif artinya adalah flux yang masuk lebih banyak dibandingkan flux yang keluar untuk yang berikutnya adalah satu Rho Rho nah untuk satu Rho Rho ini kalau kita divergensi sorry ini saya gak kelihatan ya satu Rho Rho jadi kalau kita turunkan terhadap Rho ingat bahwa dalam kasusnya kasusnya adalah silindrical bentuk yang ini maka yang kita turunkan jangan langsung diturunkan terhadap Rho tapi kita mengikuti aturan ini F Rho Rho tadi adalah satu Rho dikalikan dengan Rho satu diturunkan terhadap Rho adalah 0 dikalikan dengan satu Rho lagi maka menjadi tetap 0 jadi disini turunannya terhadap komponen Rho adalah 0 jadi bukan satu Rho diturunkan terhadap Rho langsung itu harus lihat aturan yang sebelumnya pada komponen yang ke arah Rho untuk satu Rho dan Rho ini artinya dia adalah radial seperti ini dan kalau kita melihat radial ke arah Rho dan semakin jauh dari titik pusatnya itu dia akan semakin kecil nilainya semakin kecil nilai flux artinya dia terlihat semakin regang ini pun kasusnya sama jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar akan sama sehingga divergensinya adalah 0 yang berikutnya adalah yang terakhir adalah E sama dengan AR AR berarti kita membicarakan koordinat bola bukan lagi koordinat silinder ini dia ke arah radial disini tapi nilainya konstan artinya maupun dia dekat titik pusat ataupun di jauh dari titik pusat dia nilainya harus sama kembali lagi kita harus tahu bagaimana melakukan divergensi pada koordinat bola yaitu FR tadi adalah 1 sebut saja nilainya konstan 1 dikalikan R kuadrat kita turunkan menjadi 2R 2R kemudian dikalikan dengan 1 per R kuadrat jadi 2 per R oke nah disini adalah divergensinya adalah 2 per R artinya nilai divergensi ini akan semakin kecil kalau R semakin besar jadi semakin besar ini nilainya akan semakin kecil dan menuju ke 0 nah itu untuk representasi flux berikutnya adalah teorema divergensi teorema divergensi berhubungan dengan integral permukaan dari komponen normal medan vektor pada permukaan tertutup terhadap integral volume dari divergensi vektor yang melewati permukaan tertutup dari volume tersebut gampangnya adalah kita bisa mengubah suatu integral tertutup garis yang ini adalah integral tertutup garis menjadi suatu integral volume dengan mengubahnya ini menjadi divergensi disini dari dv dalam hal ini artinya dalam beberapa kasus kita akan lebih mudah menghitung integral v seperti ini integral volume ini dibandingkan kita menghitung integral garis tertutup jadi kita melihatnya adalah seperti ini ini misalnya adalah suatu garis yang tertutup kita bisa melihatnya dalam suatu kotak ini ini adalah garis yang tertutup loop lalu menembus F melewati garis tertutup tersebut F terhadap suatu permukaan berarti kurus-kuruhan permukaan ini garis tertutup permukaan ini akan sebanding kalau misalnya permukaan tertutup tersebut dianggap menjadi suatu bentuk volume dv dan yang menembusnya itu adalah nabla divergensi dari F tersebut seperti itu bentuknya akan menjadi seperti ini jadi seperti ini jadi dibuat seperti volume yang keluar dari nabla F jadi ada sedikit transformasi oke sekian untuk materi review tentang turunan vektor kita ketemu pada materi berikutnya